Ribuan buru dari berbagai daerah di Jawa Barat mengepung kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Kota Bandung dalam rangka memperingati Hari Buru Sedunia atau May Day Rabu Siang. Dalam aksinya, buru menuntut direvisinya Pergub No. 54 Tahun 2017 tentang penghapusan pihutang pajak daerah dan retribusi daerah agar asosiasi sektor dapat digantikan oleh Apindo. Buru pun menuntut revisi PP No. 78 tentang pengupahan. Buru! Buru! Itu buru! Dalam rangka memperingati Hari Buru Sedunia atau May Day, ribuan buru dari berbagai daerah di Jawa Barat mengepung kawasan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Kota Bandung, Rabu Siang. Sebelum menggelar aksi ujuk rasa, ribuan buru tersebut melakukan aksi Long March terlebih dahulu menuju Gedung Sate. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster, para buru menuntut pemerintah untuk merevisi Pergub No. 54 Tahun 2017 tentang penghapusan pihutang pajak daerah dan retribusi daerah agar asosiasi sektor dapat digantikan oleh Apindo. Kalau didordai, diprokonasi, tentu kami tidak terima. Oleh kata itu, kami menyerahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini ke pusat negara Republik Indonesia, Republik Jawa Barat dan Polestatnya Semandung untuk segera mengusut. Para buru berharap pada peringkatan Hari Buruh Sedunia atau May Day tahun ini, pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib kesejahteraan para buru dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro-buruh, bukannya pro-usaha. Penuntasan WMSK 2019, yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Kerawang, dan Kabupaten Bogor yang sampai saat ini belum selesai. Kita minta kepada Gubernur sebelum Hari Raya ini bisa selesai semuanya di-eskakan, sedangkan 11 Kabupaten Kota sudah selesai. Yang kedua adalah mengenai Pergub No. 54. Peraturan Gubernur No. 54 ini, Gubernur sudah menyampaikan akan direvisi, tetapi sampai saat ini revisi itu tidak berjalan. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan, sekitar 1.200 personil TNI dan Polri disiagakan untuk mengawal jalannya aksi.